Shalom, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih dapat bersama-sama beribadah dan meninggikan namanya. Walaupun kita terpisahkan oleh ruang dan jarak, saya percaya bahwa hadirat Tuhan sama dimanapun kita berada. Memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian. Seperti kalah harapan dalam setiap hidup orang Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat salang hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mempunyai sendiri. Engkau lah kuatku yang menopangku. Ku benang wajamu, tak berseru. Bertolongan ku datang narimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan kau harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat salang hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkau lah kuatku. Engkau lah kuatku, yang menopangku. Tuhan yang di sampingku, ku dapat salang hidupku. 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 Berharap mu hati-tengku. Berharap mu hati. Darimu Teranglah Langkah aku Jangan lepaskan Kau akan Dalam hidupku Ku Tentang menangku Dan Betarmu Berhubung Jangan lepaskan Kau akan Dalam hidupku Kau akan Dalam hidupku Kau akan Berhubung Dalam hidupku Mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu Dalam setiap hidup kami Bahwa sampai sekarang Tuhan Kami masih dapat beribadah Menginginkan menguliakan namamu Tuhan Tuhan kiranya kau berkati Ibadah kami dari awal Pertengahan hingga akhirnya Kau berkati agar ibadah ini dapat Berkenan di hadapanmu Tuhan Sisa ibadah kami kami serahkan Kedalam tanganmu Dalam nonton Yesus Amin Bahwa engkau lah yang termulia Dalam setiap kehidupan kami Tuhan Kami ingin meninggikan dan Memuliakan namamu Terima kasih Tuhan Mari kita berkati Mari kita berkati Terima kasih Tuhan 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 For the things he's done Suka minta glory For the things he's done Keandunganmu, kedasatamu Tak wajah dari indahnya dunia Kami nyatakan Yesus mulia Segala yang ada tak kau cintakan Sekarangmu sungguh dia dataranya Kami nyatakan Yesus mulia Oh, 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 oh Muria namamu Oh, 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 oh Muria namamu Oh, 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 oh Muria namamu Oh, 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 oh Muria namamu Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang mendarita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana Ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita Mari kita bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan Kasih setia Tuhan dan kita Kasih yang terindah Kasih yang terindah Hati yang mulia Hanya ku temukan di dalammu Yesusku Pujian dari hatiku Selalu di setiap waktuku Tiada pernah berubah Terima kasih Kasih yang terindah Karya terbesar Dalam hidupku Pengorbananmu Yang selamatkan ku Engkau lah harta Yang tak ternilai Yang kumiliki dan kuhargai Yesus engkau kukah umum Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Seaja kita satu di dalam doa Mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Pada pagi hari ini kami menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan Oleh karena kasih dan setia Tuhan bagi kami Yang memimpin kehidupan kami masing-masing Hingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Dan pada pagi hari ini juga Kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan Sebelumnya kami sadar bahwa kami manusia lemah terbatas Kami membutuhkan anugerah Tuhan Untuk memahami maksud firmanmu Olehnya itu ya Tuhan Biarlah kuasa roh kudusmu Menolong memberikan hikmat bagi kami Baik hambamu yang Tuhan percayakan Untuk menyampaikannya Maupun semua kami yang mendengarkannya Berkati dan urapi ya Tuhan Terima kasih Tuhan Inilah doa kami Kami berdoa dan bersyukur Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu sedang kasih oleh Tuhan Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini Terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 Ayatnya yang ke-13 Saya akan membacakan untuk kita semua Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 Demikian bunyi firman Tuhan Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang Yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Bapak Ibu sedang kasih oleh Tuhan Tema kita pada pagi hari ini Adalah Kasih yang berkorban Ada sebuah cerita Ada seorang ibu Yang Sedang melahirkan seorang anak Lalu kemudian Ketika ibu itu melihat Anak yang baru dilahirkan Sang ibu kaget Mengapa? Karena ketika dia melihat anak itu Anak yang dia idam-idamkan Anak yang sudah dinantikan Ketika dia melihat Fisik daripada anak itu Ternyata anak itu tidak memiliki Kedua daun telinga Nah Sudah dikasih oleh Tuhan Sebagaimana Para ibu pada umumnya Atau para orang tua Pada umumnya Ketika Menantikan seorang anak lahir Dari hasil pernikahan mereka Maka mereka sangat mengharapkan Anak yang dilahirkan itu adalah Anak yang sempurna Anak yang tidak memiliki Kecacatan Baik fisik Maupun mental Atau apapun itu Dia berharap Anak yang dilahirkan itu adalah Sehat secara fisik Maupun secara mental Tetapi Berbeda dengan ibu ini Ketika dia Melihat anak yang baru dilahirkan Ternyata Anak itu tidak memiliki Kedua daun telinga Tetapi sebagai seorang ibu Anak Sebagai seorang ibu Ibu yang baik Ibu ini Dia tetap Mengambil Atau memelihara Anak itu Apapun adanya anak itu Dia terima apa adanya Sebab dia percaya Bahwa itu adalah pemberian Atau anugerah daripada Tuhan Untuk dia Dan suami Ataupun untuk keluarganya Nah Kemudian Anak ini Diasunya Disusuinya Ataupun dibesarkan Lalu kemudian Ketika Anak ini sudah berusia Masuk sekolah Anak ini pun Dimasukkan ke salah satu sekolah Tetapi Anak ini sering mendapatkan Olokan Atau mendapatkan ejekan Ataupun bullying Daripada teman-teman sekolahnya Apa yang dia sering dapatkan Teman-temannya selalu mencibir dia Ah Kamu ini Anak alien Ah Kamu ini Mukamu seperti monster Ah Kamu ini Coconya nanti Kamu sekolah di Star Trek Lah Berbagai kalimat-kalimat Atau ucapan-ucapan Yang Menyudutkan Anak ini Karena teman-temannya itu Sangat sulit Untuk menerima Akan kondisi fisiknya Mengapa Karena anak ini Bertumbuh tanpa daun telinga Nah Bapak ibu Sudah dikasih oleh Tuhan Ketika anak ini Pulang sekolah Anak ini selalu Bercerita kepada Maminya Atau kepada ibunya Dia selalu menangis Menceritakan tentang Bagaimana teman-temannya Memperlakukan dia Bagaimana teman-temannya Membuling dia Dan Ibu ini Selalu mendengarkan Cerita anaknya Selalu mendampinginya Bahkan sering memberikan Kekuatan dan penghiburan Bagi anak ini Supaya anak ini Tegar dalam menjalani hidupnya Supaya anak ini Tetap terus berjuang Dan memberikan motivasi Supaya dia terus Belajar dan belajar Supaya dia berhasil Di dalam meraih cita-citanya Nah sudah dikasih oleh Tuhan Beberapa waktu kemudian Karena anak ini adalah Anak yang berprestasi Di sekolahnya Kemudian dia melanjutkan studinya Ke perguruan tinggi Dan ketika dia Melanjutkan studinya Ke perguruan tinggi Maka Beberapa saat kemudian Ada seorang dokter Yang selama ini Merawatnya Memberikan informasi Kepada dia Bahwa ada seseorang Yang hendak Menyumbangkan Kedua Daun telinganya Dan itu bisa Dicangkokkan kepada Telinga Sang anak ini Kemudian Singkat cerita Maka dilakukanlah Operasi Pencangkokan kedua Daun telinga itu Kepada anak itu Dan operasi Berjalan baik Dan lancar Dan setelah operasi Kini anak ini Yang sekarang Sudah menjadi Dewasa Menjadi seorang Pemuda yang Tampan Yang Yang gagah Sekali Dan kemudian Di samping itu Karena dia memiliki Kepintaran Atau kecerdasan Maka dia terus Melanjutkan studinya Dan akhirnya Dia menjadi seorang Dia bekerja Dan menjadi seorang Diplomat Dan pada puncak Karirnya Dia mendapatkan Informasi Berita Dari Dari Ayahnya Sebuah berita Yang tidak Mengenakan Sebuah berita Yang menyedihkan Sebuah berita Yang membuatnya Dia menangis Apa itu Saudara Yaitu Bahwa Sang ibu Yang selama ini Melahirkan dia Mendidik dia Merawat dia Membesarkan dia Bahkan Mendampingi dia Memberikan Motivasi Kepada dia Sehingga dia Terus bisa Melanjutkan Hidupnya Kini Dia sudah Tiada Kini dia Sudah meninggal Dunia Dan akhirnya Sang pemuda ini Memutuskan Untuk kembali Ke rumah Dan bertemu Dengan ibu itu Yang sekarang Sudah terbujuk Kaku Menjadi mayat Nah Sudah dikasih oleh Tuhan Ketika Sang pemuda Yang tampan ini Sekarang Ingin memeluk Ibunya Dan tanpa Sengaja dia Menyibahkan Rambut ibunya Lalu kemudian Dia terkaget Karena dia melihat Bahwa Sang ibu kini Tidak memiliki Kedua Daun telinganya Lalu kemudian Dia teringatlah Bahwa Oh Ternyata Daun telinga Yang ada pada Sang pemuda ini Dia teringat Bahwa Dulu Ada orang Yang mau Mencangkokkan Kedua Daun telinganya Dan orang itu Tidak mau disebutkan Namanya Dan kini dia Mengerti Bahwa Ternyata Daun telinga itu Adalah Milik Sang ibu Ibu yang Mengasihi dia Ibu yang Selama ini Memelihara dia Yang menunjukkan Bagaimana Kasih sayangnya Kepada dia Lalu kemudian Sang pemuda ini Dia Melangis Dengan luar biasa Dia bersedih Dengan luar biasa Mengapa Karena mengingat Betapa besar Kasih sayang Daripada Seorang ibu Bahkan Sampai Rela Mengorbankan Kedua Pasang daun Telinganya Kepada Dia Sebagai Bentuk Kasihnya Nah Bapak ibu Sedari Kasih oleh Tuhan Ibu ini Menunjukkan Kasihnya Kepada Anaknya Dengan Rela Mengorbankan Kedua Daun Telinganya Demikian juga Dengan Tuhan Kita Tuhan Kita Menunjukkan Kasihnya Kepada Kita Sebagai Manusia Dengan Rela Mengorbankan Anaknya Yang Tunggal Firman Tuhan Berkata Di dalam Yohanes 3.16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Dia Mengorbankan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Sudah Yang Kasih Oleh Tuhan Hari Ini Kita Berbicara Tentang Kasih Yang Rela Berkorban Kalau Kita Bicara Tentang Kasih Maka Kita Maka Itu Tidak Akan Bisa Terpisahkan Dengan Yang Namanya Pengorbanan Anda Tidak Bisa Berkata Saya Mengasihi Seseorang Tapi Anda Tidak Berkorban Buat Seseorang Anda Tidak Bisa Berkata Saya Mengasihi Teman Saya Saya Mengasihi Sahabat Saya Tapi Anda Tidak Pernah Berkorban Satu Hal Pun Di Dalam Kehidupannya Itu Omong Kosong Itu Adalah Kasih Yang Bohong Nah Oleh Karena Itu Hari Ini Firman Tuhan Mengingatkan Bahwa Kasih Itu Harus Dibuktikan Ditunjukkan Dengan Adanya Sebuah Pengorbanan Berbicara Tentang Pengorbanan Bukan Hanya Bicara Berkorban Materi Tetapi Ada Banyak Hal Yang Bisa Kita Korbankan Salah Satunya Adalah Kita Berkorban Waktu Bagi Teman Kita Bagi Bagi Orang Yang Kita Kasihi Kita Berkorban Perasaan Mungkin Kita Telat Ditunuh Melakukan Sesuatu Atau Kita Difitnah Tetapi Demi Kasih Kita Kepada Dia Karena Kita Tidak Mau Bermasalah Dengan Dia Kita Tidak Mau Ada Konflik Antara Kita Dengan Dia Maka Kita Lebih Memilih Untuk Berkorban Secara Perasaan Demi Sebuah Hubungan Yang Baik Demi Kasih Kita Kepada Sahabat Kita Atau Kepada Orang-orang Yang Kita Kasihi Sudah Dikasih Oleh Tuhan Bacaan Kita Pada Pagi Hari Ini Bicara Tentang Bahwa Tidak Ada Kasih Yang Lebih Besar Daripada Kasih Seorang Sahabat Yang Telah Memberikan Nyawanya Bagi Sahabat Sahabatnya Itu Artinya Bahwa Kasih Tuhan Yesus Itu Yang Telah Dibuktikan Dengan Pengorbanannya Di atas Kayu Salib Itu Adalah Sebuah Kasih Yang Besar Yang Tidak Bisa Dinilai Yang Tidak Bisa Diukur Yang Tidak Bisa Dibandingkan Artinya Bahwa Tuhan Yesus Itu Telah Memberikan Sebuah Contoh Teladan Kasih Yang Begitu Agung Kasih Yang Tidak Bisa Dilakukan Oleh Siapapun Di bawah Kolong Langit Ini Yang Mana Hanya Tuhan Yesus Saja Yang Sanggup Melakukan Mengapa Karena Dia Mau Mati Bukan Hanya Untuk Orang Orang Yang Mengasihi Dia Atau Sahabat Dia Bahkan Untuk Musuh Musuh Sekalipun Orang Yang Membenci Dia Yang Namanya Manusia Dia Setuju Atau Tidak Setuju Terima Atau Tidak Terima Bahwa Dia Adalah Kristus Tetapi Dengan Karena Kasihnya Dia Sudah Berkorban Bagi Bagi Semua Orang Kata Alkitab Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Artinya Bagi Semua Kita Manusia Yang Ada Di Dunia Ini Tuhan Telah Menunjukkan Kasihnya Kepada Kita Sudah Dikasih Oleh Tuhan Karena Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Sudah Menunjukkan Kasihnya Dengan Berkorban Bahkan Pengorbanan Yang Adalah Pengorbanan Terbesar Di Dalam Sejarah Kehidupan Manusia Oleh Karena Itu Kita Sebagai Anak Anak Tuhan Di Momen Pasca Ini Biarlah Ini Menjadi Bahan Introspeksi Diri Kita Menjadi Bahan Refleksi Kita Di Dalam Kehidupan Kita Masing Untuk Melihat Sejauh Mana Hari Ini Kita Menunjukkan Kasih Kita Kepada Saudara Saudara Kita Kepada Orang Tua Kita Kepada Teman Dan Sahabat Kita Bahkan Kepada Musuh Kita Apakah Betul Betul Kita Telah Memelakukan Atau Memberikan Pengorbanan Kepada Mereka Sebagai Bukti Kasih Kita Kepada Mereka Dan Saudara Yang kasih Oleh Tuhan Hari Ini Saya Mau Mengajak Kepada Kita Supaya Mari Kita Membuktikan Kasih Kita Kepada Saudara Saudara Kita Dengan Melakukan Pengorbanan Bagi Mereka Sebuah Kasih Yang Bukan Hanya Dengan Kata Kata Tetapi Dengan Sebuah Tindakan Nyata Kepada Mereka Kalau Ada Orang Di Sekitar Kita Yang Membutuhkan Materi Lalu Kita Memiliki Materi Yang Ada Pada Kita Mari Kita Tunjukkan Kasih Kita Dengan Memberikan Materi Kepada Kepada Orang Tersebut Kalau Ada Orang Di Sekitar Kita Yang Membutuhkan Pendampingan Butuh Waktu Mari Kita Memberikan Meluangkan Waktu Kita Kepada Orang Tersebut Untuk Mendengarkan Apa yang Menjadi Curhatan Artinya Kalau Ada Di Sekitar Kita Yang Membutuhkan Tenaga Bantuan Mari Kita Menunjukkan Kasih Kita Kepada Orang Tersebut Bantuan Apa yang Mereka Perlukan Tenaga Apa Atau Pikiran Apa Yang Dia Butuhkan Supaya Orang Tersebut Mendapatkan Kelegaan Bapak Ibu Sedangkan Tuhan Akhirnya Saya Mau Berkata Mau Mengakhiri Renungan Pada Hari Ini Mari Kita Bersama Sama Mengasihi Orang Menunjukkan Kasih Kita Kepada Mereka Dengan Melakukan Pengorbanan Sesuai Dengan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Orang Tersebut Kita Tunjukkan Dengan Berkorban Bagi Orang Tersebut Terima Kasih Demikianlah Renungan Pada Pagi Hari Ini Kiranya Renungan Hari Ini Bisa Menjadi Berkat Bagi Kita Mari Kita Berdoa Bapak kami Yang Di Surga Kami Mengucap Syukur Kepadamu Sebab Pada Hari Ini Engkau Mengingatkan Kepada Kami Supaya Kami Belajar Mengasihi Orang-orang Di Sekitar Kami Dengan Membuktikannya Melalui Pengorbanan Apa Yang Menjadi Kebutuhan Mereka Kami Melakukannya Kami Berkorban Bagi Mereka Supaya Mereka Boleh Terberkati Oleh Kehidupan Kami Terima kasih Tuhan Tidak Gampang Untuk Membuktikan Kasih Kami Melalui Pengorbanan Terima Kasih Tuhan Menterikan Firman Dalam Hati Kami Mampukan Kami Untuk Menjadi Pelaku Pelaku Firman Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Kiranya Firman Yang Telah Kita Dengar Bersama Bisa Bertumbu Dalam Kehidupan Kita Dan Lebih Kita Lakukan Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebelum Kita Mengakhiri Dibada Kita Para Pagi Hari Mari Kita Bersama Sama Satu Satu Satunya Engkau Tuhan Yang Setia Waktumu Selalu Yang Terberi Engkau Tuhan Sandaran Dan Kuhanyakan Berharap Padamu Satu Satunya Yang Ku Andalkan Satu Satunya Yang Kupercaya Engkau Sumber Kekuatan Sumber Pengharapan Sumber Kedamaya Satu Satunya Yang Ku Andalkan Satu Satunya Yang Ku Percaya Engkau Engkau Tuhan Memberkati Tuhan Penyembuhku Tuhan Pamulihku Engkau Tuhan Memberkati Tuhan Penyembuhku Tuhan Pamulihku Baiklah kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini Mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yaitu Kami mengucap syukur kepada Tuhan Oleh karena Tuhan sudah memimpin dan memberkati Jalannya ibadah kami Dari permulaan pertengahan Sampai pada akhirnya Biarlah semuanya boleh memuliakan Nama Tuhan Apabila ada kekurangan kelemahan kami Ada kesalahan yang kami buat Tuhan ampun dikuduskan kecitan kami Pada kesempatan ini Tuhan Kami berdoa Menyerahkan seluruh anak-anak kami Yang akan melanjutkan Kegiatan mereka pada hari ini Proses belajar-mengajar Kiranya Tuhan memberkati mereka Memberkati di rumah mereka masih-masih Demikian juga untuk Bapak dan Ibu Guru Yang akan melaksanakan Proses pemberajaran dari rumah Melalui media online ya Tuhan Iku berkati Iku berikan hikmat Iku berikan kekuatan dan kesabaran Biarlah kami semua Boleh menunaikan tugas kami hari ini Dengan baik Dan atasnya nama Tuhan Dimuliakan Terpujilah namamu Bapak Apabila ada diantara kami yang sakit Iku sembuhkan pulihkan Yang berkumpul berbeban berat Iku berikan kelegaan Yang dalam keadaan lemah Iku kuatkan iman mereka Terima kasih Tuhan Kami juga mau berdoa Untuk situasi kondisi Yang terjadi di bangsa kami Di kota kami Yaitu dengan Mewabahnya virus corona Dengan bertambahnya patien Dengan bertambahnya korban Kami berdoa Tuhan Kiranya kau lingkungi kami Tutup bungkus kami Dengan kuat sadarami Supaya kami tetap aman Sehat Dan boleh Di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna Terpujilah namamu Bapak Inilah doa kami Kami sampaikan kepada Tuhan Saudara-saudaraku Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan Kasih karunia dan damai Sejahtera dari Allah Bapak Cinta dan kasih sayang Dari Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Penghiburan Kekuatan Dari Allah Ruh Kedus Menyertai kamu sekalian Mulai pada pagi hari ini Sampai Maranata Tuhan Yesus datang Yang kedua kalinya Amin Demikianlah Renungan singkat pada Pagi hari ini Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat Untuk kita sekalian Dan saya Saya mohon maaf Karena pada saat ini Saya masih ada di daerah Di kampung di mana saya lahir Yaitu di daerah Palopo Tepatnya di desa Lambarese Dan lokasi di mana saya mengambil video ini Adalah di sungai Salah satu sungai yang besar Ada di kampung saya Dan ini adalah sebuah Tempat bendungan Untuk sebuah pengairan Untuk Persawahan di kampung kami Jadi biarlah juga View yang ada Bisa semakin Membuat kita Bersemangat untuk Mengikuti khutbah saya Dan menonton video saya Demikian Kiranya Tuhan memberkati kita Sekalian Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin